Bocoran keeper baru PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, pemain lokal, squad Timnas dan Ganteng. PSIS Semarang memburu keeper baru berlabel Timnas, untuk mendapatkan keeper tersebut, bos PSIS Semarang Yoyo Sukawi telah bertemu dengan agen pesepak bola. Keeper menjadi salah satu sektor yang menjadi pekerjaan rumah bagi klub PSIS Semarang, hasil evaluasi ajang pramusim Piala Presiden memperlihatkan jika keeper PSIS Semarang saat ini masih memiliki jam terbang sedikit dan butuh waktu untuk menjadi pilihan pertama. Untuk menyeimbangkan semua sektor, manajemen Laskar Mahesa Jenar sedang memburu keeper, lalu siapa keeper yang saat ini dijadikan target buruan oleh manajemen Mahesa Jenar? Jawabannya adalah keeper lokal, kisi-kisi itu diberikan oleh agen pesepak bola Agi Eka Resi. Dalam sebuah kesempatan, Agi bersama dengan Yoyo Sukawi berbincang santai. Mereka membicarakan soal squad PSIS Semarang, gairah kompetisi, target hingga soal keeper, Yoyo Sukawi menanyakan adakah keeper yang tersedia di bursa transfer saat ini? Pertanyaan itu langsung disambut oleh Agi dengan jawaban pasti ada, perbincangan keduanya di akun medsos Yoyo Sukawi, Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022. Hal itu juga sesuai dengan analisa Agi, jika ada beberapa sektor di PSIS Semarang yang mesti segera dibenahi. Apalagi jika ingin lolos AFC musim depan. Tak menyebutkan keeper impor, Agi langsung mengatakan ada keeper timnas yang berpotensi gabung PSIS Semarang. Lokal, ganteng, kata Agi lagi yang disambut tawa keduanya. Tiga hal itu menjadi kisiki-kisiki perbidikan PSIS, yakni pemain lokal dari Indonesia, ganteng dan juga pemain timnas. Meskipun tak dijelaskan bermain untuk timnas usia berapa, sejauh ini beberapa pemain yang dibawa Agi ke PSIS Semarang terbilang bagus, ia adalah agen dari gelandang PSIS Semarang Taisei Marukawa, Jonathan Cantilana dan Ali Sesai, dan berikutnya adalah keeper timnas. Jika berdasarkan rumor yang beredar, ada tiga nama yang mencuat yaitu Syahrul Trisna, Awan Setho dan Hernando Ari, lalu siapa keeper yang saat ini dijadikan target buruan oleh manajemen Mahesa Jenar? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!